Fafiru ila Allah, inni lakun minhu nadhirun mubiin Yaitu anak baca buku agama dan disana ada kutipan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng fiksi Seperti kisah Nabi Nuh dan kisah-kisah Nabi yang lainnya adalah fiksi Terus anak merasa terkenal subhat dan was-was itu sering bergantian menghadapi anak Was-was yang satu hilang, was-was yang lain datang Sebelum kenal sunnah, anak merasa tidak seperti Nusad Dan ada fisikan juga supaya meninggalkan sunnah Nusad Mohon nasihat Nusad, mengatasi penyakit was-was yang lain Baruqollahi wabarakatuh Yang pertama orang yang sudah mengenal jalan sunnah itu Malah itu adalah orang yang paling diseriusi menjadi target utama iblis dan pada tentara Ya mungkin kalau dia tidak mengenal sunnah Nabi Tidak mengenal petunjuk, mungkin dia akan menjadi orang-orang biasa saja sebagaimana umumnya Tapi begitu dia mengenal sunnah, Allah angkat derajatnya Dia menjadi musuh utamanya iblis dan teman-temannya Karena itu Ibn Abbas Raja Allah Ta'ala Anhu Beliau berkata di atas muka bumi ini, ini di akhir masa para sahabat Kata beliau di atas muka bumi ini tidak ada orang yang lebih disenangi oleh iblis Segera meninggal, segera binasa, melebihi saya Kenapa kata Ibn Abbas, sampai kepada saya bidah dari penjuru dunia Dari timur maupun baratnya Begitu tiba ke saya, maka saya hancurkan bidah itu dengan sunnah Karena itulah iblis pasti akan sangat benci dengan hal tersebut Karena iblis itu dari tugas utamanya Menyesatkan manusia, apakah mengeluarkannya dari keimanan menuju kepada kekafiran Dari ketada menuju kepada maasiat, dari sunnah menuju kepada bidah Bahkan dari mubah kadang kepada makruh Itu semuanya dari pekerjaan iblis dan syaitan Kemudian yang kedua Keraguan-keraguan yang muncul Bisikan-bisikan, sepanjang itu bisikan Itu tidak perlu diperhitungkan Obatnya jangan ditoleh Kalau muncul dari dirinya Maka Nabi SAW itu Memberikan wijangan yang sangat dalam Tuntas Dan sudah cukup untuk hal tersebut Dirwetkan oleh al-Bukhari dan muslim Rasulullah SAW bersantai Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian Ya, syaitan itu pandai caranya Mendatangi menyesatkan manusia Pertanyaannya juga canggih, keren Apa yang dia katakan kepada Orang yang beriman ini Dia tanya kepadanya Siapa yang menciptakan langit? Ya seorang mu'min langsung jawab Yang menciptakan langit adalah Allah Syaitan tanya lagi Siapa yang menciptakan bumi? Terus dia jawab Allah Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Terus si mu'min menjawab Allah Sampai akhirnya syaitan memasukkan Subuhatnya Itu yang dia inginkan Kata syaitan Kalau begitu Siapa yang menciptakan Allah? Itu pekerjaan syaitan Memasukkan ke dalam hati Hal yang seperti itu Maka kata Nabi SAW Ini obat Siapa yang mendapati hal tersebut? Kata beliau Walyas ta'id billah Hendaknya dia berkata A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim Dia berlindung dari gangguan syaitan Terus selalu dia ucapkan Kalau begitu muncul bisikan Dia baca A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim Terus yang kedua Dia berkata Walyakul amantubillah Hendaknya dia berkata Amantubillah Saya beriman kepada Allah Dia tegaskan A'udhu billahi minasyaitan ar-rajim Amantubillah Atau dia syahadat Asyadu an la ilahillallah Asyadu anna muhammad ar-rasulullah Iya Atau dia berdikir Sebab hati itu Kalau penuh dengan kalimat dikir Al-Quran Penuh dengan ilmu Itu enggak ada ruang-ruang kosong Syaitan bisa masuk di dalamnya Terus yang ketiga Kata Nabi SAW Hendaknya dia berhenti Jangan dia layani Muncul biarin aja Nggak usah digubris Berhenti Jangan dilayani Jangan dipikirkan Untuk hal tersebut Maka itu Tiga obat Siapa yang Memegang Obat dari Nabi SAW Dia akan selamat Kemudian yang keempat Syaitan itu Akan masuk ke dalam hati yang Ada kelalaian Kelalaian itu banyak arahnya Salah satunya Dari membaca buku-buku Yang tidak harus dia baca Kenapa dia masukkan dirinya Ke dalam penyakit Baca buku-buku Orang-orang non-muslim Yang kitab-kitab mereka Sudah dirubah Mereka sendiri Mengetahui Sudah dirubah Di dalamnya Terdapat kekufuran Kesyirikan Dan sebagainya Iya Maka Nggak boleh akan hal tersebut Jangankan Saya Atau penanya Atau penyakit lainnya Umar ibn al-Khattab Raja Allah Ta'ala anhu Pernah dilihat oleh Nabi Dan di tangannya ada Lembaran-lembaran Taurat Maka Nabi SAW Sangat marah Karena hal tersebut Sangat marah Karena hal tersebut Iya Ini Umar ibn al-Khattab Dilarang untuk melihat Lembaran-lembaran dari Taurat Maka Seorang itu Jangan Menggampangkan Melihat kepada kebatilan Melihat kepada Hal-hal yang mungkar Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Meneguhkan keimanan Di dalam hati kita Dengan keimanan Yang tidak berubah Tidak bergetar Dan tidak goyah Dan semoga Allah Menjauhkan kita semua Dari bisikan Bikinan syaitan Sambil saya nasihatkan Untuk saya dan Nanya serta Seluruh kaum muslimin Dan muslimat Yang mendengarkan Dan menyaksikan acara ini Untuk memperbaiki Diri Dalam menuntut ilmu Semakin serius Dan giat Dalam mengkaji ilmu agama Mendalaminya Serius dalam mempelajari Al-Quran Membacanya Tadabur Dan Mempelajarinya Dari guru Itu semuanya obat Yang sangat bermanfaat Semoga Allah Mereka taufiq Kepala semuanya Yau Allah Ta'ala A'ala Terima kasih 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 Terima kasih